Aku sedang menjual produk fashion, tapi merasa headline copywritingnya kurang variatif dan efektif. Di video kali ini kita akan membahas inspirasi judul copywriting untuk produk fashion. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded ID, media belajar digital marketing, digital technology, dan automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan belajar, kita akan film beberapa inspirasi judul copywriting untuk produk fashion. Gimana menulis copywriting judulnya untuk produk fashion. Jadi langsung masuk saja ke layar laptop saya teman-teman. Sebelum kita masuk ke tipe-tipe judulnya, kita akan lihat beberapa copywriting yang kita temukan di Facebook as library. Untuk iklan-iklan di Facebook sama Instagram. Nah, ini yang pertama kita lihat dari konveksi celana pria dan wanita. Yang mana judul copywritingnya seperti ini. Susah nyari celana casual ukuran besar. Beli online tapi pas datang selalu kekecilan. Sekarang bunda nggak perlu khawatir. Alia Collection telah menyediakan celana casual ukuran jembo yang bisa dipakai hingga berat badan 140. Oke. Klik gambar untuk lihat pilihan warna ya bun. Oke. Yang pertama sih, kalau misalkan saya memberikan beberapa saran ya. Yang pertama itu, kalau misalkan di sini tulisannya berat badan 140. Kalau saran saya, modelnya juga harus berat badan 140. Modelnya disesuaikan. Kenapa? Karena ya biar orang tahu kalau, oh ini relate buat saya. Kenapa? Karena kalau dari modelnya yang saya lihat, ini ukurannya, modelnya kayaknya berat badannya nggak 140. Jadi ya itu yang harus disesuaikan. Kalau kami bermain dengan celana ukuran XL atau XXXXL. Terus di sini, ukuran besar. Ukuran besar itu berapa? XXXL kah? XXXL kah? Itu yang bisa ditambahin sih ukuran besar. Misalkan, celana casual ukuran XXXL. Nah, mungkin bisa seperti ini. Besarnya diganti ini. Terus di sini kalau mau, bisa ditambahkan subjek. Bunda. Di sini kan mainnya bunda ya. Kata sapaannya ya. Ditambahkan aja. Bunda susah nyali celana casual ukuran XXXL. Sering beli online, tapi... Sering beli online, tapi... Nah, di sini dikasih koma ya. Gimana sih? Bentar, ini juga namanya koma. Di sini biar Anda bacanya lebih pas. Nah, gitu lah ya. Nah, teman-teman bisa ditambahkan sendiri ya. Sekarang bunda nggak perlu khawatir. Alia Collection telah menyediakan celana casual ukuran jumbo. Nah, jumbo-nya langsung aja. Jumbo-nya langsung aja diganti XXXL. Yang bisa dipakai hingga berapa-apa? 120. Klik gambar untuk lihat pilihan warnanya ya, bud. Nah, ini warnanya itu disambung aja. Nggak usah dispasi ya. Nah, itu sih. Itu kalau untuk konveksi celana pria dan wanita ya. Nah, next, untuk The Fashion Lab. Di sini kita lihat. Tingkatkan gaya fashion Anda ke level selanjutnya dengan denim khusus dari TFL. Oke, ini kan Benefit Deadline ya. Dia menggunakan Benefit Deadline. Terus teknologi air denim memungkinkan kami merancang, mungkin di sini baju ya. Baju yang paling cocok untuk Anda. Ya, ini fitur. Oke. Dengan pengalaman puluhan tahun. Nah, puluhan tahun bisa dijabarkan berapa sih? Angka lebih menarik perhatian tahun-tahun dibandingkan huruf ya. Dengan pengalaman 10 plus tahun. Tim desainer kami dapat membantu Anda menciptakan tampilan yang unik untuk brand Anda. Nah, ini kayaknya Maclon, teman-teman ya. Sama-sama fashion, tapi dia kayaknya lebih fokus ke Maclon ya. Tunggu apa lagi? Nah, tunggu apa lagi? Ini pertanyaan atau pernyataan nih. Kalau pertanyaan, ya, per, kalau tambahkan tanda tanya ya. Tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk bisa berkolaborasi dengan pabrik denim terbesar di Indonesia sekarang. Nah, ini kalau misalkan ingin membuat claim headline terbesar, ya harus sesuai ya. Jangan bilang kayak kita terbesar, tapi ternyata yang bukan terbesar. Nah, itu bisa jadi memenang buat kita ya. Next, di sini ada fashion KF. Kembali ke rutinitas. Saatnya tampil dengan batik kelas atas. Nah, mungkin kalau saya, ini dihapus aja. Kembali ke rutinitas dengan batik kelas atas. Itu lebih oke ya. Terus kelas atas itu apa yang dimaksud? Saya kurang paham nih. Kelas atas ini apa? Nah, ini yang bisa nanti lebih dideskripsikan sih. Walaupun ini pakai rhyming sih oke. Cuman kelas atas itu apa? Itu yang bisa dideskripsikan, dijabarkannya. Perpaduan motif klasik dengan warna modern menambah kesan mewah bagi pemakainya. Oke, cakep. Bahan premium membuat tampilan lebih proporsional. You order sekarang sebelum kehabisan. Klik link. Oke, di bagian sini sih masih oke ya. Cuman di bagian ininya ya. Dibuang aja terus kelas atas itu apa ya. Terakhir, kalau misalnya ngomongin kelas atas, kelas premium. Kelas premium sih apakah harganya Rp 129.000? Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Di pertimbangkan sih. Tampil stylish dan nyaman dengan Becky Pants. Nah, ini kan juga benefit ya. Yang tadi juga benefit headline sih. Benefit headline. Celana Becky Pants yang paling banyak dicari wanita kekinian. Oke. Nah, kalau di sini sih. Kalau saya ya. Daripada kita bilang celana Becky Pants yang paling banyak dicari wanita kekinian. Langsung aja. Celana Becky Pants telah terjual berapa? Celana Becky Pants telah terjual 10.000 piece. Sehingga celana Becky Pants telah terjual 10.000 piece. Gitu aja. Jadi, gak usah kayak paling banyak dicari wanita kekinian. Itu dibuang aja. Jadi, kita main data aja ya. Bikin penampilan pakai stylist kapanpun dan dimanapun ya. Ini di spasi ya. Kapanpun dan dimanapun. Gak disambung ya. Terus di sini kita lihat ini fitur-fiturnya ya. Fitur-fitur. Ini juga penawarannya. Promonya apa nih? Promonya bisa ditambahkan di sini ya. Terus bisa ditambahkan kayak call to action ya. Klik link. Klik learn more. Klik learn more sekarang. Itu bisa ditambahkan. Ya. Ini kalau review saya dari beberapa iklan yang saya lihat ya. Nah, kita kan bener-bener teman-teman. Ada banyak jenis judul yang bisa kita pakai untuk copywriting kita ya. Yang pertama teman-teman ada curiosity headline ya. Contohnya kayak gini. Ini dia outfit yang bakalan buat kamu jadi pusat perhatian. Nah, contohnya kayak gini kan. Nah, walaupun ini juga menjabarkan benefitnya. Kalau mereka bisa jadi pusat perhatian. Tapi di sini kan kita gak bilang outfitnya apa. Sehingga membuat orang harus membaca tulisannya. Harus membaca copywritingnya untuk mengetahui isinya. Atau contoh lagi. Begini rahasia saya jadi pusat perhatian lawan jenis. Nah, ini contohnya ya. Jadi ya ini dua tipe headline yang bisa teman-teman pakai. Entah itu di iklan boleh. Konten sosmed boleh. Landing page pun juga boleh. Ya. Tapi kalau landing page sih kayaknya kurang cocok ya. Lebih cocok untuk iklan sama konten sosmed. Ya, sekali lagi harus disesuaikan dengan briefnya masing-masing. Dua, benefit headline. Contohnya kayak gini. Tampil lebih fashionable dengan affordable fashion. Nah, ini kan namingnya enak. Plus kalau misalkan kamu itu salah satu unique selling point produknya adalah murah. Harganya affordable. Ya, langsung aja dibuat kayak gini. Ini juga oke banget kok. Atau, jadi pusat perhatian dengan baju super nyaman dari Toko X. Nah, ini juga bisa. Nah, ya teman-teman jadikan ini ya. Ini contoh benefit headline. Dan bisa dipakai juga dua-duanya ini untuk landing page ataupun untuk iklan. Selective headline. Contohnya kayak gini. Khusus millennial di Surabaya yang mau tampil lebih fashionable. Jadi kita langsung memanggil ya. Namanya selectif memanggil target market tertentu. Contohnya kayak gini. Khusus millennial di Surabaya. Nah, ini kan udah spesifik banget kan. Apalagi ditambahkan yang mau tampil lebih fashionable. Ini kita buat lebih spesifik lagi. Contoh lagi. Buat anak muda yang mau tampil kekinian dan jadi pusat perhatian. Nah, ini kan juga contoh. Selective headline ya. Anak muda yang mau tampil kekinian dan jadi pusat perhatian. Jadi keywordnya adalah khusus. Buat siapa. Kepada siapa. Untuk siapa. Bagi siapa. Dan lain sebagainya. Dan yang keempat, teman-teman. Pertanyaan headline. Contohnya kayak gini. Sedang mencari outfit yang pas untuk aktivitas seharian. Atau kamu di sini bisa tambahkan subjeknya juga ya. Kamu. Kamu sedang mencari outfit yang pas untuk aktivitas seharian. Itu boleh banget. Biasanya. Kenapa subjeknya dihilangkan mas? Karena kalau anak-anak zaman sekarang yang saya perhatikan ya. Itu. Ya. Gensi terutama ya. Itu banyak yang nggak. Nulis itu nggak pakai subjek gitu kan. Atau mereka lebih relevan dengan nggak pakai subjek. Jadi. Walaupun ya kan lebih aktif. Jadi kalimat aktif yang pakai subjek mas. Itu lagi-lagi preferensi ya. Ini juga. Ini bisa dicampangkan subjek kalau mau. Kamu bosan dengan outfit yang gitu-gitu aja. Jadi ya. Silahkan. Di tes dan ukur sih teman-teman. Efektivitasnya gimana. Karena tiap. Ya. Tiap. Copywriting. Pasti punya result atau hasilnya masing-masing. Ya. Dan kurang lebih teman-teman. Itu aja sih. Tipe-tipe headline ya. Yang bisa teman-teman pakai. Silahkan di ATM kalau mau. Tapi tetap harus kamu sesuaikan dengan briefnya masing-masing. Ya. Kurang lebih teman-teman. Itu aja di video ini. Pastikan kamu subscribe channel ini. Kalau misalkan kamu merasa channel ini bermanfaat. Dan aktifkan loncengnya. Agar kamu selalu dapat informasi terbaru. Seperti digital marketing. Digital teknologi. Dan otomatikasi. Untuk tingkatkan omnisasi bisnismu. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video yang lain.